Pernyataan yang benar terkait teknik polimerase chain reaction atau PCR dalam bioteknologi adalah titik-titik Nah disini ada teknik PCR ya atau polimerase chain reaction Jadi polimerase chain reaction atau bahasa Indonesia adalah reaksi berantai Reaksi berantai polimerase Polimerase itu adalah teknik replikasi atau perbanyakan DNA segmen DNA secara enzymatik Jadi alatnya itu bisa melakukan reaksi berantai untuk memperbanyak segmen DNA Jadi dibantu dengan enzim-enzim Nah sekarang kita bahas aja nih pernyatanya satu-satu ya Nah yang pertama Kalau polimerase chain reaction ini nomor 1 dia perbanyakan DNA secara in vitro Ini benar ya Jadi benar kenapa? Karena PCR ini dilakukan secara enzymatik Dalam suatu instrumen Dengan kata lain berjalannya itu secara in vitro In vitro di luar atau di luar tubuh organisme Tubuh organisme Jadi pernyatanya benar ya nomor 1 Terus yang kedua nih Yang kedua Penggunaan suhu rendah untuk mendenaturasi DNA Ini salah ya Kenapa? Karena DNA itu didenaturasi Denaturasi pada proses PCR Dengan cara Dengan cara meningkatkan 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 suhu Suhu secara Secara perlahan Perlahan Kenapa? Karena DNA ini kan Ikatan hidrogennya Antarmukleotida berbeda-beda Jadi perlu suhu yang berbeda-beda Suhu tinggi Yang berbeda-beda Berbeda-beda Untuk denaturasi Denaturasi DNA Karena dia punya jenis ikatan hidrogen yang berbeda-beda jumlahnya Antara yang adenosin dan timin Dan guanin dan sitosin Kan itu jumlah ikatan hidrogennya berbeda-beda Jadi suhu-nya juga berbeda-beda Harus suhu tinggi Nah terus Berarti ini pernyatannya salah ya Nomor 2 Nah terus Yang ketiga Yang ketiga itu dia Membutuhkan DNA polimerase untuk pemanjangan DNA Ini benar ya Karena tadi PCR ini dia sifatnya enzimatik Berjalan secara enzimatik Enzimatik Jadi dia menggunakan enzim-enzim di instrumennya Nah sedangkan polimerase Sorry Enzim DNA Polimerase Seitu Untuk Pemanjangan Pemanjangan ya Pemanjangan Atau elongasi Elongasi DNA Jadi dia itu fungsinya untuk memanjangkan Si segmen DNA yang digandakan Nah berarti pernyatannya benar ya Sekarang nomor 4 nih Yang nomor 4 Menggunakan endonuklease restriksi Untuk penggandaan DNA Nah ini kurang tepat ya Kenapa? Karena enzim Sorry Enzim Restriksi Restriksi Endonuklease Endonuklease Itu berfungsi Berfungsi Untuk Memotong segmen DNA Memotong Segmen DNA Bukan untuk menggandakan DNA Berarti ini salah ya Nah Pernyataan 1 dan 3 benar Benar Maka jawabannya adalah B 1 dan 3 benar Yangтив